Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati kamu keluar kota mas iya ada kerjaan kantor yang aku harus rasain disana malam ini juga emangnya gak bisa besok iyalah harus malam ini juga karena besok harus selesai masalahnya kamu mas siapa mas siapa ya sendirilah kamu bilang kan ini urusan kantor masa sih gak ada satupun pegawai yang bantuin kamu ya ada cuma mereka udah aku suruh berangkat duluan yudah gua berangkat mas ada apa lagi sih fin gak apa-apa aku cuma mau bikinin bekal aja buat kamu nanti takutnya di jalan lapar sekalian ini biar biar yayin aja ya yang bawa ke mobil kuncinya mana mas baru di mobil ya kenapa aku merasa mas Adi lagi bohongin aku ya tolong temui Tante di Taman Bu Ana sekarang terima kasih Tante Mita ngapain yang ajakan ditemu lo kita pulang kok belum pada siap mbak mbak duluan aja pulangnya mau kemana sih aku mau beli baju dulu mbak soalnya besok aku mau ketemuan sama temen-temen eh temenin Tante ya sama aku Tante iyalah sama kamu Tante kan gak akan kisong modem-modem baju jadi kamu yang memilihin ya yaudah gak apa-apa temenin Tante nya tuh udah lama gak beli baju sama ketemu temen-temennya yaudah jangan lupa tuh dikunciin semua ya ya hati-hati ya mbak iya yuk iya 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 tante tante malam ini banget ya kan ketemuannya besok kalo gak malam ini kapan lagi yuk yaudah cepetin beres-beresnya ntar buru tutup tokonya yuk cuma ini satu-satunya cara buat buktiin kecurigaan aku kalo memang Mas Adi bener-bener pergi keluar kota pasti angka terakhir di speedometernya ini bakal berubah banyak sampai ke sana sampai ke sana Vin? Lai ngapain kamu? Itu nak naruh bekal kamu, roti bakar, buat kamu makan nanti. Ya udah. Kalau gitu aku berangkat ya. Iya mas, hati-hati ya. Maafin aku, Vina. Aku tahu ini salah. Aku sudah terlanjur mencintai Wulan. Aku juga gak mau kehilangan dia. Mas, hati-hati ya. Mas, hati-hati ya. Oh, di jam segini Raza aku belum pulang sih. Hai, Raza. Sayang, akhirnya kamu pulang juga. Aku temen dengan kamu, tau gak dari tadi. Ya, ya, ya. Aku capek ya musterat ya. Eh, mau kemana? Musterat. Temenin aku yuk. Temenin ngapain? Temenin aku cari bubur kacang hijau. Mau kan? Yuk. Sayang, aku tuh capek ya. Kalau kamu mau bubur kacang hijau, kamu suruh harman aja beliin. Kenapa harus aku sih? Tapi gak sayang, aku pengennya makan di tempat sama kamu. Ya, ayo. Sayang, apa sih? Kamu gak denger aku bilang. Aku capek. Kalau kamu mau makan di tempat, pergi sendiri aja. Aku mau istirahat. Kamu kok jadi kasar kayak gini sih? Sayang, aku ini lagi ngidam. Ini permintaan bayi kita. Kamu gak usah ngarang deh. Mana ada sih bayi bisa minta-minta. Ini semua permintaan kamu sendiri, kan? Ya, tunggu deh. Kamu kenapa berubah? Dulu sebelum menikah, kamu selalu manis sama aku. Gak pernah bentak-bentak kayak gini. Kamu kenapa sih? Berubah apa sih? Kamu yang berubah. Suaminya pulang kantor. Bukannya disiapin minum, disiapin makan. Ini malah diminta ini, diminta ini. Gimana sih kamu? Kamu denger ya? Orang hamil itu bukan orang sakit. Gak usah manja. Mana tante Mita ya? Katanya jen-jen disini. Kita malas kesini sih aja nyaki baju. Nyari bajunya besok-besok aja. Gampang. Sekarang ada hal penting yang harus tante lakukan disini. Hal penting apa tante? Denis? Denis? Tante? Apa disini ada Denis? Buat apa tangan ada Denis disini? Tante mau nemuin kamu sama Denis. Ya buat apa? Terima kasih ya Denis. Kamu udah mau datang kesini. Ada apa ya tante? Jujur, tante udah capek ngeliat Ana nangis terus. Tante gak tega, ngeliat Ana mendung kita terus dengan Ana. Karena itu, tante ngajak kamu ketemuan disini Denis. Karena tante mau denger langsung penjelasan dari kamu. Dan satu hal lagi. Kita udah menikah. Bukan pacaran. Jadi gak usah lebay. Reza. Ini gak bisa dibaharin. Kenapa Reza berubah sih? Apa karena gue hamil? Dan sakit-sakitan? Jangan-jangan Reza selingkuh. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Kamu mau kemana? Wah ada urusan. Ada urusan? Kamu kan baru pulang. Masa pergi lagi sih? Urusan kerja kenapa sih kamu? Emangnya gak bisa besok aja. Kenapa sih? Kamu kan udah tau. Aku dari dulu tuh sibuk urusin bisnis. Ini aku kerja uangnya juga buat kamu. Kamu juga mau kan jadi makin kaya? Aku udah gak usah bawel. Uh... Yeah. Bye!